Halo semua, salam jumpa kembali dengan saya Leila Mona Ghanim. Saya akan mengajak untuk membahas tentang perilaku manusia. Khususnya apa saja faktor-faktor personal yang memengaruhi perilaku manusia. Coba Anda bayangkan ada orang mau memilih satu pilihan. Apakah mau naik ke kanan atau ke kiri. Apa yang ada di dalam kepala orang tersebut. Pastinya ada pertimbangan-pertimbangan ketika dia memilih sesuatu. Oke, untuk hal yang seperti ini tidak terlalu sulit karena dua-duanya kosong. Tapi nanti bayangkan kalau ada orang lain, ada banyak orang atau sedikit orang. Pilihan-pilihan itu akan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan saya ajak untuk elaborasi berikut ini. Faktor-faktor internal apakah bisa jadi sikap, insting, motif, kepribadian, sistem kognitif yang dapat menjelaskan kenapa orang membuat sesuatu, memilih sesuatu, berperilaku sesuatu. Ini adalah artinya di dalam psikologis manusia, itu juga dipengaruhi oleh biologis dan sosial. Jadi ketiga kombinasi ini adalah berkelindan, berhubungan satu sama lain. Pada kesempatan ini saya akan mengajak untuk membahas tentang biologis dan sosial. Karena psikologis pernah dibahas di pertemuan berit sebelumnya. Terkait dengan biologis, insting yang bisa merupakan motif primer dari seseorang, itu juga dipengaruhi oleh banyak memengaruhi perilaku manusia. Bahwa manusia itu punya karakteristik perilaku yang spesifik, yang khas. Misalnya manusia itu memiliki otak, memiliki insting-insting untuk berjalan, memanjat, untuk makan, untuk berbahasa, untuk berbicara, berkomunikasi, punya insting untuk mengubah ke hal yang lebih baik. Itu juga insting-insting manusia. Insting-insting biologis ini biasanya yang kita sebut hubungannya sama kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, reproduksi, seks, mengantuk, atau juga nangis kalau dia takut. Kemudian sosial motif. Sosial motif ini kita akan elaborasi nanti. Sekarang sosio-psikologis. Kita bisa klasifikasikan dalam tiga komponen atau domain. Afektif, yaitu yang berhubungan dengan feeling, hati, emosi, sikap, sosial genesis, kemudian kognitif yang berhubungan dengan pikiran, kemudian konatif yang berhubungan dengan kebiasaan, kemauan bertindak, dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Yang afektif itu ada sosial genesis. Orang misalnya motif ingin tahu, penasaran. Dia ingin memahami arti hidup, atau berhubungan dengan kompetensi. Ingin buktiin bahwa aku mampu. Ada orang yang punya keinginan untuk seperti itu. Tidak hanya kebutuhan dasar makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Tetapi ada kebutuhan afektif seperti itu. Atau kebutuhan cinta. Itu kebutuhan penting juga bagi manusia. Mencintai, dicintai. Itu adalah energi besar untuk hidup. Kemudian kebutuhan harga diri. Orang tidak cuma butuh makan, tapi dia juga butuh harga diri. Butuh dihargai. Butuh mencari identitas. Kemudian juga ada kebutuhan nilai tentang makna hidup. Nilai-nilai yang dia yakini. Bahwa hidup ini begini maknanya, dan lain sebagainya. Atau pemenuhan diri misalnya. Tidak hanya butuh makan, tapi juga butuh untuk meningkatkan kualitas hidup. Atau butuh untuk memenuhi potensi-potensi diri. Ini berhubungan dengan kita. Ada motif sosiogenesis yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian juga sikap. Kecenderungan orang untuk bertindak. Ini misalnya dia menyukai sesuatu, memengaruhi sikap dia dalam membuat pilihan. Kemudian dia punya sudut pandang tertentu, punya standpoint. Saya ingin begini. Itu sikap juga. Kemudian emosi. Misalnya, yang terkait dengan feeling, marah, kesal, gembira, senang. Itu berhubungan dengan bagaimana seseorang berperilaku. Kita tadi sudah membahas dengan motif sosiogenesis. Sering disebut sebagai motif sekunder. Sebagai dia ini lawan primer atau motif biologis yang tadi. Butuh tidur, butuh makan, butuh minum, butuh reproduksi, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menentukan si motif sosiogenesis ini. Motif sosiogenesis ada cukup banyak ahlinya yang menelaborasi. Di antaranya ada Thomas, Florian, dan lain sebagainya. Misalnya, keinginan memperoleh pengalaman baru tadi. Ingin tahu, penasaran misalnya. Saya ingin ngerasain kerja di sini. Saya ingin menikmati ini. Keinginan untuk mendapatkan respon tadi. Keinginan sebagai harga diri, untuk dianggap, dan lain sebagainya. Keinginan pengakuan. Pengakuan tadi juga. Kemudian pemenuhan diri, dan lain sebagainya. Atau dari David McClellan, ini dia hubungannya sama kerja. Kebutuhan berprestasi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan berkuasa. Ini juga berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Motivasi. Motivasi-motivasi diri. Kemudian aktualisasi diri. Ini kebutuhan dari Abraham Maslow. Ini terutama yang dari sini. Rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Kalau ini kebutuhan biologis. Makan, minum, tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Ini yang lebih. Keamanan, keteraturan, afeksi, disayang, cinta, mencintai, dihargai, kemenuhan ideologi. Ini juga berpengaruh. Ini namanya motif sekunder. Pernah ada sebuah riset yang menarik juga tentang motif sekunder ini. Motif sosio-genesis. Tentang seorang yang di medsos, sekarang ini ada role play. Dia jadi tokoh idola A. Nanti ada role play lagi yang si B-nya jadi tokoh idola B. Terus dia menjalin relasi di dalam media sosial tersebut. Bermain, dan lain sebagainya. Berperan, dua-duanya berperan dalam peran-peran yang dibayangkan itu. Sebagai tokoh yang diidolakan tersebut. Misalnya artis, atau apa, dan lain sebagainya. Ternyata ada riset yang menarik. Kenapa sih orang mau begitu? Nah, ternyata kesimpulannya misalnya karena punya motif ingin tahu, punya motif cinta, punya motif harga diri. Ini juga menarik sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi, balik lagi ya. Saya ingin mengingatkan bahwa faktor sosio-psikologis itu dipengaruhi oleh afektif, kognitif, dan konatif. Sekarang kita akan lihat yang masih dalam afektif. Sikap itu kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, merasa dalam menghadapi objek, situasi, atau nilai, atau ide. Sikap ini jadi dorongan atau motivasi. Sikap ini relatif bertahan, menetap dalam diri. Dan ini sangat dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial kita, di keluarga, dan lain sebagainya. Sikap mengandung aspek evaluatif. Ketika kita punya sikap seperti ini, kita jadi ngerasa, saya kayaknya berpikir begini deh, saya menilai seseorang begini deh. Dan ini juga dipengaruhi oleh pengalaman. Emosi misalnya. Emosi adalah energi. Energizer. Pembawa pesan. Membawa informasi. Jadi energi itu luar biasa. Ketika seorang pembicara menyertakan emosi yang penuh, ketika dia menyampaikan pesannya, itu ternyata berdampak besar. Menjadi lebih menarik, lebih meyakinkan, lebih hidup, lebih dinamis. Emosi merupakan sumber informasi tentang keberhasilan kita. Jadi keyakinan kita mengarahkan kepada emosi, yang itu menjadi pemantik, menjadi energi yang besar. Sekarang tadi afektif, yaitu berhubungan dengan perasaan, kemudian sekarang kognitif. Kognitif juga berpengaruh. Kepercayaan misalnya. Kepercayaan kognitif adalah komponen kognitif dari faktor sosio-psikologis. Kepercayaan itu keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, pengalaman, intuisi. Misalnya, mari kita lihat bagaimana Mbak Marijan yang meyakini, yang mempercayai bahwa gunung tersebut itu dia harus jaga, itu rumahnya. Maka ketika gunung itu meletus pun, dia akan tetap meyakini bahwa ini adalah tempat yang harus dijaganya. Itu adalah keyakinan, kepercayaan. Dan ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, kepentingan. Jadi ketika orang, mari kita lihat terkait dengan penyakit saja ya. Orang yang sakit HIV, COVID, atau juga TBC, dan sebagainya, karena dia punya pengetahuan tertentu atau ketidak pengetahuan tertentu, menjadi dia bersikap sesuatu. Menjadi dia mengambil sikap sesuatu. Mengambil tindakan sesuatu. Jadi itu karena dipengaruhi oleh sesuatu yang dia yakini. Jadi pilihan apakah dia begini atau begini, itu karena pengetahuan. Seperti misalnya, kenapa orang perginya ke dokter, atau ke tabib, atau ke orang pintar, atau menggunakan obat-obat tradisional, dan lain sebagainya, natural, itu juga karena pengetahuan, karena kepercayaan. Dan juga kebutuhan dan kepentingan, ini juga memengaruhi. Pengetahuan atau ketidak pengetahuan memengaruhi perilaku. Sekarang konatif. Konatif adalah tindakan. Ini bisa jadi karena kita pembiasaan, atau karena kemauan, itu juga memengaruhi konatif. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap berlangsung secara otomatis, tidak direncanakan. Sudah biasa. Saya kalau jam segini, saya akan makan ini. Saya kalau pergi ke pasar, saya akan beli ini. Saya kalau belanja sabun, saya akan beli yang ini. Kebiasaan mungkin merupakan hasil pelaziman yang berlangsung dalam waktu yang lama. Atau reaksi khas yang diulang-ulang. Jadi menjadi otomatik pilot. Cepat saja dia bereaksi karena kebiasaan. Atau juga karena kemauan. Kemauan erat hubungannya dengan tindakan. Bahkan ada yang mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang mencapai tujuan. Richard Dewey dan Humber mengatakan kemauan merupakan hasil keinginan untuk mencapai tujuan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan. Jadi kalau orang sudah punya kemauan seperti itu, yaudah nggak apa-apa. Biarin aja ini, biarin aja itu. Misalnya kemauan atas seseorang misalnya. Menikah dengan seseorang atau menyukai seseorang. Itu biasanya sampai mengorbankan hal-hal lain yang memang mungkin sudah dikasih tahu begini, nggak akan diikuti. Atau kemauan itu berdasarkan pengetahuan tentang cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi karena pengetahuan juga, itu juga mempengaruhi kemauan. Kognitif tadi. Kemudian kemauan dipengaruhi oleh kecerdasan dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kecerdasan seseorang mempengaruhi apakah dia membuat tindakan ini atau itu. Pengeluaran energi yang sebenarnya hanya dengan satu cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Jadi karena kemauannya, tak ada orang yang dapat menghalangi seorang yang punya kemauan keras, kemauan yang optimal misalnya. Karena ini kemauan itu luar biasa dampaknya. Kemudian faktor-faktor situasional lain yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor geografis misalnya. Udara yang begini, suasana yang begini, alam yang luar biasa. Misalnya ada thunder, ada hujan, ada sejuk, dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh terhadap manusia. Kemudian desain arsitektur. Kita lihat ini. Indah sekali tenang. Bisa santai di sini. Atau rumah di daerah mana. Menjadi begini desainnya. Ini memang mengaruhi. Bedain sama yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini. Ini berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Misalnya jadi curigaan. Misalnya jadi rileks. Misalnya jadi alert. Ini mungkin alert. Yang di daerah sini mungkin alert. Sedikit-sedikit. Waduh, udah takut. Takut apa? Reaksi terhadap suku, lingkungan itu berbeda-beda. Kemudian arsitektur itu juga berpengaruh. Kemudian misalnya panas banget, dingin banget, ruangannya. Itu berpengaruh. Bisa jadi konsentrasi, bisa jadi nggak konsentrasi. Atau arsitektur. Bisa jadi arsitektur itu bisa menimbulkan keluhan, pusing, infeksi saluran pernafasan, tekanan darah, tinggi, stres. Itu juga berpengaruh. Atau color. Itu juga berpengaruh. Pilihan warna yang seperti apa, yang bikin orang betah ada di restoran tersebut. Kemudian faktor temporal. Ritme tubuh itu dipengaruhi oleh waktu juga. Jam segini orang udah tolong deh, jangan suruh dia mikir deh jam segitu deh. Ada yang seperti itu juga. Ada yang dia alert. Dia ritmenya itu pagi nih, dia enerjik. Malam dia nggak enerjik. Ini juga berpengaruh. Atau misalnya waktu tertentu lalu kita menghubungi orang. Jadi dia marah. Kemudian suasana. Suasana yang nyaman, suasana yang kondusif dibandingkan dengan suasana yang tidak kondusif, etik, dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Teknologi misalnya. Teknologi juga berpengaruh. Keberadaan teknologi, ketidakadaan teknologi. Orang akan berbeda ada teknologi dan tidak ada teknologi. Dalam penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, kita aja bisa lihat bedanya. Bagaimana generasi baby boomers, apalagi tradisionalis yang lebih tua dari ini, yang zaman-zaman sebelum kemerdekaan, itu pasti beda sekali gaya orang-orangnya terhadap penggunaan teknologi. Bayangin sama gen X misalnya, sikapnya yang dia udah bewasa, baru udah besar, baru ada teknologi ini. Baru ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini, udah senior, baru ada. Ini udah dari awal di masa remaja-remajanya ada. Ini dari lahir udah ada. Ini beda-beda sekali reaksinya terhadap teknologi. Faktor situasi, struktur organisasi, misalnya di dalam sebuah organisasi, atau juga peranan siapa yang berperan apa, siapa yang membuat keputusan apa, struktur kelompok seperti apa, kelompok yang flat misalnya, kelompok yang birokratis banget misalnya, karakteristik populasi seperti apa, dan lain sebagainya, ini semua juga berpengaruh terhadap bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain yang ini berhubungan dengan psikologis. Demikian sementara, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.